Aktor Roger Danuarta mengalami overdosis akibat narkoba. Ya, Roger ditemukan tergeletak di dalam mobilnya yang parkir di pinggir jalan raya Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kabar mengejutkan datang dari pesinetron Roger Danuarta. Lama tak muncul di layar kaca, aktor sekaligus model ini ditangkap aparat Polsek Pulau Gadung di kawasan Jalan Kayu Putih, Jakarta Timur. Senin dini hari tadi karena kedapatan menggunakan narkoba. Saat diamankan aparat kepolisian, Roger dalam keadaan tidak sadarkan diri di dalam mobil sedannya. Diduga Roger mengalami overdosis. Warga di sekitar lokasi kejadian membenarkan adanya jarum suntik di dalam mobil pesinetron. Siapa takut jatuh cinta ini? Ada jarum suntik tadi, Bang? Iya, ada jarum suntik itu. Gimana ya, Bang? Gimana ya, ada jarum suntik? Ada daskur itu. Saya kan dari bawah bajen, narko aja langsung turun lihat itu. Terus? Ya udah, posisinya Roger lagi ngapain, Bang? Ya udah bingung aja di situ, udah diem aja dia. Dia sendiri? Iya. Untuk pemeriksaan selanjutnya, kini Roger Danuarta masih ditahan di Mapolsek Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Novi Zakaria, TV One, mengabarkan. Di aktor Roger Danuarta saat ini masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Pulau Gadung, Jakarta Timur. Setelah tadi malam ditemukan overdosis di dalam mobil miliknya di kawasan Kayu Putih. Nah, untuk mengetahui perkembangan kasus ini, telah ada Ramlan Hakim di sana. Silahkan Ramlan, laporan Anda. Baik Sofian dan Pemirsa, memang hingga saat ini Roger Danuarta masih berada di Polsek Pulau Gadung untuk menjalani pemeriksaan. Berdasarkan penuturan Kapolres Jakarta Timur, Roger Danuarta ditemukan pada kemarin, tepatnya pukul 23, lebih 10 waktu Indonesia Bagian Barat, di daerah Kayu Putih Tengah, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dan saat ditemukan, Roger Danuarta sedang dalam kondisi tidak terhadap. Memang beredar informasi bahwa Roger ditemukan, sempat melakukan, sempat melakukan terlawanan dalam pihak polisian. Memang pihak polisian tidak membenarkan hal tersebut. Masyarakat melaporkan ke Polsek saat Roger ditemukan atau mobil Roger ditemukan di, tepatnya sedang terparkir di tengah jalan. Dan karena mobil tersebut ternyata menghambat lajunya jalan yang berada di kawasan Kayu Putih, Jakarta Timur. Laki-laki ini tertidur dengan jarum suntik, berada di lengan kanannya. Dan saat itu polisi langsung, dan polisi saat itu langsung membawa Roger Danuarta di lakukan pemeriksaan, di karena saat ditemukan, Roger Danuarta berada dalam kondisi tidak sadarkan diri. Dan pada dini hari, tepatnya pukul 2, Roger Danuarta langsung dibawa ke Polsek Pulau Gadung untuk menjalani pemeriksaan. Berikut kutipan wawancara kami atau berikut kutipan konferensi persi yang dilakukan oleh tim TV One di Kapolsek Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dilihat di dalam, ada seorang laki-laki sedang tertidur. Tidur, tentunya tidak terkunci, dibuka. Dilihat, ditemukan jarum suntik masih tertancak di lengan kanan. Ini, jalur suntiknya. Kemudian, Pak Bin Kantik Mas tersebut lapor kepada Kapolseknya. Entah Kapolsek mungkin orang ini sakit, dibawa ke rumah sakit. Kemudian setelah kondisinya pulih, dilakukan pemeriksaan ke Prosek Pulau Gadung ini, kurang lebih pukul 2 jini hari. Hasil tes urin dinyatakan positif oleh dokter. Kemudian, barang bukti lain yang kita dapatkan di kendaraan mesi tersebut berupa daun ganja teri seberat 15,70 gram. Kemudian, heroin 1,50 gram. Kapolsek Timur Komuli mengungkapkan bahwa Namun, sebelum menggunakan sendiri, Roger, saat menggunakan barang haram tersebut, Roger dibantu oleh kenalannya berinisial M. M langsung meninggalkan Roger sesaat pemain sinetron ini. Tidak menggunakan diri dan Kapolres dan Roger akan dikenakan hukuman maksimal 12 tahun penjara.